assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menggunakan select tool magic wand tool select pen tool dan select eras tool yang pertama di sini merupakan select tool select tool ini merupakan alat yang memungkinkan kita untuk membuat seleksi dalam bentuk persegi panjang lingkaran poligon dan juga menggambar dalam bentuk yang bebas seperti ini cara menggunakan select tool yaitu pertama kita klik dulu di bagian kotak yang garis putus-putus dia untuk membuat bentuk persegi panjang misalkan kalau kita ingin membuat background kita bisa menggunakan ini tinggal kita buat ini seperti ini kemudian kita sudah bisa mencoret atau membuat warna seperti ini atau juga kita bisa pakai file di sini seperti ini seperti ini kemudian kita di select seperti ini hasilnya kemudian sama juga dengan yang lingkaran Hai kalau yang lingkaran bentuknya seperti ini dan untuk yang poligon Hai seperti ini Hai jadi hanya bagian yang garis putus-putus ini saja yang bisa diisi diisi oleh warna sementara bagian yang ungunya itu tidak selanjutnya adalah yang bentuk bebas Hai kita bisa membuat bentuk apapun misalnya kita mau membuat bentuk love seperti ini Hai maka hasilnya seperti ini teman-teman Hai kemudian Hai kemudian yang kedua adalah magic wand tool magic wand tool itu merupakan alat untuk memilih area yang dikelilingi oleh garis atau dibatasi garis dan bentuk cara menggunakan magic wand tool seperti apa nah seperti ini caranya kita tinggal klik sekali pada bagian yang ingin kita pilih misalkan saya ingin pilih bagian bunganya seperti ini nah otomatis hanya bagian bunganya saja yang eh Hai bisa diwarnai atau dihapus seperti ini dia bisa terpilih atau terseleksi secara otomatis mengikuti bentuk yang sudah ada di sini kemudian untuk menonaktifkannya kita bisa klik di select seperti ini teman-teman bagaimana caranya supaya kita bisa menseleksi banyak objek kita tekan tambah di sini saya akan seleksi bagian eh tengah bunganya dan juga bagian background-nya seperti ini jadi otomatis yang kena warna atau yang bisa kita warnai hanya bagian background dan juga bagian tengah bunganya seperti itu teman-teman selanjutnya adalah select pen tool select pen tool merupakan alat yang memungkinkan kita untuk menggambar seleksi seperti kita menggunakan kuas jadi kita tinggal mengikuti saja disini untuk atur besar-kecil kuasnya dan ini untuk transparansinya Hai misalkan saya ingin membuat Hai bentuk seperti ini love di bagian kelopak bunganya maka otomatis kita tinggal pencet lagi di bagian magic wand ini Hai nah bentuk yang dihasilkan adalah bentuk love yang tadi yang sudah kita gunakan dengan select pen tool jadi kita sudah bisa mewarnai di area yang terkena seleksi tadi seperti itu teman-teman selanjutnya disini ada select erase tool disini dia berfungsi untuk menghapus seleksi seperti kita menggunakan penghapus pada umumnya jadi cara menggunakannya itu di area yang sudah terseleksi tadi kita bisa hapus misalkan saya ingin hapus yang bentuknya seperti ini maka pada saat kita tekan magic wand tool tadi bentuknya akan seperti ini seperti ini teman-teman jadi select pen tool dan select erase tool itu saling berhubungan satu sama lainnya jadi seperti itu contohnya teman-teman saya harap pada video tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa menambah ilmu baru untuk kalian semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati